Oke, kali ini kita bahas-bahas soal ya, yang berkaitan dengan soal rangkaian listrik Arus listrik bolak-balik untuk RLC seri ya Jadi ingat kembali apa itu R ya Kita ada R disini, R hambatan ya R itu hambatan, kemudian L ini induktor C ini kapasitor Kalau kita lihat dari soal, disini ada rangkaian RLC ya R, L, C, R ini adalah hambatan Ya, ini ada C C ini simbol dari kapasitor Kemudian kita ada L ya L ini simbol dari induktor L itu induktor Kemudian kapasitor di C ya Kalau R itu simbol untuk resistor R itu resistor Kalau simbolnya masing-masing untuk yang kapasitor simbolnya Seperti ini ya, simbolnya dalam rangkaian listrik C, kemudian kalau induktor Nah simbolnya seperti ini Ini induktor, L, kemudian kalau resistor simbolnya yang bergerigi Ini R Kemudian diberikan ya berbagai info disini R nya Ini diberikan R nya 8 ohm Kemudian induktornya 32 mili henry Dijadikan ke henry berarti 32 kali 10 pangkat minus 3 henry Kemudian C 800 mikro farad Dijadikan ke farad 800 kali 10 pangkat minus 6 farad Kemudian GGL nya ini sumber generatornya Tegangan listriknya GGL nya 120 volt Ini V nya gede aturannya Ini volt ini ya Kemudian Omega nya 125 frekuensi sudut Atau kecepatan sudutnya ya 125 Radian per sekon Oke, ini data yang kita peroleh Bila sakral S ditutup Sakral S ditutup Oke, beda potensial antara titik M dan N M dan N berarti ini ya Kalau ini berarti yang ditanya adalah tegangan pada resistor FR nya Jadi yang ditanya itu FR nya berapa Oke, dari Persamaan ini Kita Tentukan dulu Besarnya Arus listrik yang mengalir Jadi I nya itu berapa I nya itu berapa Karena nilai VR itu Hanya bisa dicari dari Rumus I Dikali R I nya ini adalah Arus listrik impedansi Arus listrik impedansi Jadi kita cari dulu Impedansi nya Oke Jadi ada yang harus diingat Ada yang disebut dengan Impedansi Simbolnya Z gitu ya Besarnya Z Sama dengan akar dari R kuadrat Ditambah Dalam kurung X L Minus XC Dikuadratkan Nah ini rumus untuk Impe Impedansi ya Oke, nah ini kita Inikan dulu Rumusnya Oke, sekarang R ada Nilainya Kemudian Kita cari dulu XL Ya XL itu Sama dengan Omega Dikali L Omega nya 120 L nya yang ini Ini L L nya 32 x 10 Pangkat minus 3 32 x 10 Pangkat minus 3 Maka nilai XL Sama dengan 32 x 10 Pangkat minus 3 120 Dikali 32 3 8 40 Dikali 10 Pangkat minus 3 Ya Ohm Satunya juga Ohm Kemudian kita punya XC Kita cari XC Yang besarnya 1 Per Omega C Satu Dibagi Omega Omega nya 125 25 Oh ini Keliru nih Ini Omega Itu 125 Bukan 120 Ini Salah nih 125 125 x 32 Berarti 125 x 32 4 4000 4000 x 10 Pangkat minus 3 Berarti ini coret Jadi sama dengan 4 Ohm Seharusnya kita cari XC nya 1 dibagi Omega x 125 Dikali C Nilai C nya 800 Kali 10 Pangkat minus 6 Jadi XC sama dengan 10 Pangkat minus 6 Naik ya 10 Pangkat 6 Ini coret dulu aja Ini Kita coret dulu Merah ya Nah ini coret Berarti ini minus 4 Naik ke atas 10 Pangkat 4 Dibagi 125 Kali 8 100 x 8 800 800 Tambah 200 Jadi dibagi 1000 10 Pangkat minus 3 ya 10 Pangkat 4 Dikali 10 Pangkat minus 3 Jadi 10 Ohm Itulah nilai XC nya Oke Kita lanjutkan Selanjutnya XC ada XL sudah R sudah ada Maka dapat kita tentukan Nilai impedansi Z nya ya Maka nilai Z Sama dengan Akar dari R kuadrat Ditambah XL Minus XC Dikuadratkan Z Sama dengan Akar dari Nilai R 8 Ditambah Dalam kurung XL XL nya 4 X nya 10 Dikuadratkan Sama dengan Hasilnya Pasti 10 Ohm Kenapa 4 kurang 10 6 Minus 6 Dikuadratkan 36 6 dengan 8 Jadi 10 Z nya Ketemu Maka GGL nya Sudah ada Kita tahu GGL Itu Itu sama dengan I Dikali Dengan Z Maka nilai GGL Sama dengan Nilai I Kalau yang kita cari I dulu ya I Sama dengan GGL Per Z Nilai GGL 120 Dibagi 10 Maka Diperoleh I Arus listriknya I Sama dengan 12 Amper Nah Karena I Sudah ketemu Maka VR Bisa dicari Nilai VR Sama dengan I Dikali R Maka VR Sama dengan Nilai I 12 Dikali R 8 Maka VR Sama dengan 96 Volt Nah ini Jawabannya Yang C Oke